Oke teman-teman saya ini hari ini mengikuti lelang dan ini jam 10 ini jam 10.23 jam 10.30 nanti akan pengumuman ini open bidding ya di portal lelang portal lelang jadi ini saya harus login dulu ini sudah login nah bisa ikut dua jadi saya harus melihat ini masa-masa apa namanya kritis masa-masa dimana penentuan nah ini 14 Maret 2024 ini Honda Wind Honda Wind nah ini detailnya ini websitenya agak trouble nah ini sekitar lelangnya itu 1.500 tapi penawaran kemarin saya juga sudah cek fisik motornya itu memang bagus sih motornya nah ini penawarannya sudah mulai dari 1.500 maksudnya 1.500.000 sekarang sudah nyampe 4.275.000 kayaknya saya enggak tertarik lagi karena saya rasa terlalu mahal untuk win saya sudah cek fisik lelang sampai 4.275.000 tapi enggak papa coba kita nanti yang tertinggi 200 4.200.000 4.500.000 jadi teman-teman kalau ikut lelang itu di detik-detik akhir ini kan ini tinggal 4 menit ya itu teman-teman harus di cek nah ini ini bisa teman-teman masukkan password nah nanti teman-teman bisa cek ini untuk tambah nah 4.350.000 ini kurang 4.350.000 cepet-cepetan nanti ini tinggal dikit kalau 4.500.000 itu masih bagus lah harga winnya itu nah yang ini lelang satunya lops trouble kurang beberapa menit trouble juga tadi lelang saya dan ini setiap menit nanti ada aktifasi terus ya mungkin untuk menjaga menjaga apa namanya transaksi ya jadi ada memperpanjang waktu online gitu online nya ada batasan menit ini yang tanggal 15 ini ada sekitar 8 mobil ada di jombang tapi masih besok nah ini yang sekarang melihat detail ini ada Suzuki grand mag pokok grand mag api fee api fee itu 10 juta penawarannya 10 juta lima ratta 10 juta aja uang jaminan ini 2 juta lima ratus kirim nah ini ini anda nah disini ada tulisan penawaran tertinggi ini 11 juta ini ada saya 11 juta lima ratus nah ini ini tiba-tiba tidak ada kemarin belum oke jadi mulai dari sini saya mulai panik teman-teman karena nggak tahu kalau ternyata kalau dengan laptop laptop itu kalau laptopnya di password itu harus login dulu itu nah jadi masukkan pin dulu di laptopnya padahal ini adalah detik-detik terakhir bukan hanya menit itu sudah ada yang ngunggulin 11 juta jadi mulai dari kemarin itu saya tertinggi opennya itu 10 saya 10 juta lima ratus kemudian langsung di detik-detik terakhir itu ada yang 11 juta nah disini jadi kayak karena terus saya berhasil itu nambahkan itu 11 juta lima ratus nggak lama kemudian itu langsung 12 juta jadi mereka sudah siap gitu sudah siap menambah nah kemudian saya tambah lagi itu 13 juta itu nggak bisa karena sudah ada mereka yang 13 juta kemudian saya tambah langsung 16 juta kalau nggak salah ya 16 juta nah dan saya sudah berhasil apa berada di atas kemudian ditambah lagi 17 juta dan saya tambah 18 juta kan langsung cerat nah ini sudah gagal ini gagal tapi saya tetap panik disini tapi nggak tahu ya ternyata ini waktunya sudah habis waktunya sudah habis jadi disini saya kalah kalah gitu teman-teman tapi disini karena saya nggak ngamati timer ya jadi saya coba-coba ternyata memang sudah gagal gitu nah setelah beberapa menit kita mengikuti lelang itu biasanya sudah akan muncul berapa penawaran-penawaran di open bidding ini gitu jadi disitu ada sekitar 11 12 ya 12 penawaran teman-teman mulai jam berapa detik keberapa tapi tidak disebutkan nama orang disitu jadi cuma ada kode kode penawaran itu disitu ada gitu nah yang paling penting yang teman-teman harus perhatikan adalah di detik-detik terakhir kadang itu meskipun kita pertama nawar supaya ini harga 10.500.000 gitu ya itu berhari-hari itu nggak ada yang nawar baru di menit-menit terakhir satu menit terakhir itu sudah ada yang nawar teman-teman nah ini contohnya itu ada penawaran tertinggi itu 17 juta itu pada menit ke 10 pada jam 10 menit ke 29 lebih 59 detik jadi saya itu nawar terakhir itu yang nomor 2 3 itu penawaran tertinggi saya nomor 2 dan 3 oh nomor 2 itu 16 juta 16 juta pada menit pada jam 10 lebih 29 detik 54 detik jadi jarak dari 54 ke 59 itu sekitar 5 menit ya cuma 5 menit itu sudah saya dinyatakan kalah teman-teman gitu ya nah ini pada saat tanggal 9 yang nomor 12 itu itu kan 10 juta open lelangnya ya terus tanggal 10 saya menawar 10 juta 500 nah tanggal 14 pada penentuan itu sekitar jam 10 jadi ini sekitar jam 10 30 apa namanya batas lelangnya jam 10 28 itu sudah ada yang 11 juta kayak gitu teman-teman jadi teman-teman yang harus perhatikan disini adalah jika mengikuti lelang itu teman-teman harus memperhatikan pada menit-menit terakhir itu teman-teman benar-benar harus stay dan harus sudah menyiapkan berapa batasan yang akan teman-teman yang akan teman-teman tawar gitu ada objek A gitu kalau objek A ini sudah umpamanya ini berubah motor atau mobil kan nominalnya cukup besar dan teman-teman harus cek fisik dan atau cek kendaraan itu di cek kendaraan itu teman-teman punya punya gambaran bahwa ini harganya 10 juta maksimal lah saya membeli maka disitu teman-teman harus apa memastikan bahwa nanti pada saat open bidding itu penawaran teman-teman maksimal di 10 juta itu dan itu sudah siap gitu loh untuk berlomba-lomba menentukan nilai dari dari objek lelang tersebut gitu ya ah kalah tetap-tetap terakhir nguruh deh itu kok mantar wah kok bisa gagal gagal yang ini jambi loh 10 juta aduh 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 jambi loh lagi 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 1030 oh ya wah kalah 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 kurang dikit wah ini 4.500.000 ya teman-teman jadi saya enggak fokus ke yang ini ini sudah ini saya kalah saya 16 juta ini ditawar 17 juta ya memang sesi terakhir itu menentukan dan ini apa namanya yang ini tapi enggak apa-apa nanti masih ada lagi yang ini tadi lelang sampai 17 juta ya mantap yang ini tadi lihat detail yang ini tadi kena juta kena 4.300.000 segeru ya kalah tapi enggak apa santai masih ada harapan lain waktu penawaran tertinggi ini tadi sempat trouble-trouble gimana gitu ya selamat menikmati oke gitu aja teman-teman cara untuk lelang open bidding yang ada di portal lelang.go.id sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati